Omar Dhani adalah prajurit TNI AU yang dianggap sebagai bagian dari PKI. Omar Dhani lahir di Forstenlanden, kota Solo, tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 1924. Omar Dhani merupakan anak dari KRT Reksonegoro, asisten Wodana Gondang Winangun Klaten. Ia menjadi salah satu prajurit cemerlang yang dimiliki Auri, sekarang TNI AU, kala itu. Sejalan dengan pendahulunya, Halim Perdana Kusuma, Omar Dhani juga merupakan lulusan terbaik Royal Air Force Staff Colegi di Andover Inggris pada 1956. Di masa Orde Baru, nama Omar Dhani tenggelam di telan bumi. Dalam berbagai narasi sejarah, Omar Dhani yang merupakan loyalis Soekarno, lebih dikenal sebagai sosok pengkhianat. Dia bahkan dijatuhi hukuman mati gara-gara peristiwa G30 SPKI. Karir cemerlang Omar Dhani itu pun seketika hancur. Namanya terseret dalam peristiwa penculikan para jeneral TNI.